Selamat pagi anak-anak Selamat pagi anak-anak Sehingga apapun yang akan kami lakukan berkenan padamu Inilah doa yang kami sampaikan kepada amu ya Tuhan Dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amin Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Selamat pagi anak kami Kelas 8C Baik, sebagai tujuan pembelajaran kita pada hari ini Yaitu Siswa diharapkan dapat mengidentifikasi jenis-jenis kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan Tujuan pembelajaran yang kedua Kamu dapat menganalisis sumber kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan Yang ketiga Kamu dapat mencari informasi dari berbagai media Untuk mengatasi kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan Anak-anak kami sekalian Pernahkah kamu merasakan kurutmu sakit ketika terlambat makan? Apakah kamu punya prinsip untuk menentukan jam makan setiap hari? Berapa kalikah sebenarnya kita harus mempunyai makanan di mulut baru ditelang? Baik, kita akan masuk pada materi kita Gangguan pada sistem pencernaan makanan Dan upaya untuk mencegah atau menanggulangi Apa-apa saja yang termasuk pada gangguan pada sistem pencernaan tersebut Yang pertama adalah obesitas Kedua, karies gigi Ketiga, mah atau yang kita katakan dengan gastritis Yang keempat, hepatitis Yang kelima, diare Keenam, konstipasi Ketujuh, gejala kekurangan vitamin Dan terakhir, yang kedelapan adalah Gejala kekurangan mineral Apa itu yang dikatakan dengan obesitas? Obesitas merupakan suatu kondisi tubuh Yang memiliki kandungan lemak berlebih Obesitas dapat meningkatkan risiko terkena beberapa jenis penyakit Seperti jantung Diabetes Dan Osteotritis Obesitas Umumnya disebabkan karena konsumsi makanan yang berlebih Dan kurangnya aktivitas tubuh Tetapi juga dapat disebabkan oleh Karena faktor keturunan Melalui pewarisan gen Atau karena konsumsi obat tertentu Pada beberapa orang Ada yang sedikit makan Namun mengalami kelebihan berat badan Hal ini dapat disebabkan oleh Laju metabolisme tubuh Yang lambat Upaya Upaya untuk Mencegah atau menangani obesitas itu Seperti apa? Yang pertama Bisa dilakukan dengan berulahraga teratur Dan mengatur pola makan Dengan cara mengurangi konsumsi makanan yang banyak mengandung energi Seperti gula dan lemak Kemudian banyak mengonsumsi makanan yang mengandung serat tinggi Itulah upaya yang dapat kita lakukan Untuk Mencegah Ataupun menangani Obesitas atau kegemukan Perhatikan berat badan berlebih Itu maksudnya obesitas tadi ya Untuk mengetahui apakah tubuh kita obesitas atau tidak Maka kita dapat menggunakan Atau dapat mengurangkan ukuran tinggi badan kita Dengan berat badan kita Nah Kalau misalnya Mutiara memiliki tinggi badan Berat badan 156 cm Dan berat badannya 56 kg Maka kita buat perhitungannya sebagai berikut 156 dikurang 100 sama dengan 56 cm Berarti mutiara tidak obesitas Tapi jika berat badannya lebih dari 56 kg Berarti mutiara sudah obesitas Atau mungkin Bila berat badan mutiara kurang daripada 56 kg Berarti dia sudah kekurangan Kekurangan berat badan Kekurangan berat badan Alias disebut dengan kurus Yang kedua Karies gigi atau gigi berlubang merupakan kerusakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi sehingga merusak struktur gigi Bakteri pada mulut Mengolah mengolah gula sehingga mengolah gula sehingga menghasilkan asam yang diproduksi selama metabolisme Dalam mulut Ini dapat merusak gigi Gigi berlubang dapat menyebabkan nyeri pada gigi Dan jika sampai terlalu dalam kerusakannya Karena telah sampai merusak Sarat gigi Pada umumnya penyakit gigi dan mulut disebabkan karena kurangnya menjaga kebersihan mulut Maka upaya yang dapat kita lakukan adalah Satu Memerhatikan kebersihan gigi dengan sikatan minimal dua kali sehari Membersihkan gigi dengan menggunakan benang gigi Obat kumur dan berkumur dengan larukan garam dan air hangat Dapat membantu mengurangi plak pada gigi Serta pemeriksaan gigi secara teratur Dapat mengurangi perkembangan bakteri Yang menyebabkan terjadinya penyakit pada mulut dan gigi Selain itu Kita juga harus mengurangi makanan bersoda Atau makanan manis Agar jumlah plak yang menempel pada gigi berkurang Maka sangat diancurkan Agar kita terbanyak minum air putih Dan berkumur setelah banyak makan makanan manis Baik anak diri kami sekalian Walaupun masih hanya dua materi Ya dari kelainan maupun gangguan yang ada pada sistem pencernaan manusia Ibu harapkan kamu dapat memahami pembelajaran yang disampaikan Untuk itu Ibu ucapkan terima kasih Atas partisipasi kamu Untuk mendengarkan kegiatan pembelajaran ini Dan saya ucapkan sekali lagi Tolonglah Supaya kamu Mencatat ke dalam buku catatanmu Isi materi kita Pada hari ini Nanti untuk tugas Saya akan kirimkan melalui WA Ibu Dan harap Anda kerjakan Lalu foto Dan kirim ke WA Ibu kembali Sekian dan terima kasih Dalam nama Bapak Dan putra Dan doa kudus Amin Tuhan kami sudah Menyampaikan Materi Pembelajaran pada anak didik kami Walaupun sedikit Ya Tuhan Kami harap Anak didik kami dapat memahaminya Sehingga mereka Dapat mengatasi Bila mereka mengalaminya Inilah doa yang kami sampaikan Kepadamu Ya Tuhan Dengan perantelan Kristus Tuhan kami Amin Dalam nama Bapak Dan putra Dan doa kudus Amin Selamat pagi Anak-anak kami sekalian Selamat belajar Anak-anak kami Anak-anak kami Terima kasih telah menonton Anak kami Kepada Selamat pagi selamat menikmati